Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Gita Wansari Dengan NPM 2.1.2.1.2.1.0.6.0 Di sini saya akan mengulas Nopel Burung-Burung Manjar Di sini saya mengambil judul artikel Kisah di Balik Burung Manjar Yang pertama ada identitas buku Nopel ini karya Yusuf Bilyarta Mangun Wijaya Diterbitkan pertama kali oleh penerbit di Jambatan Jakarta Agustus tahun 1981 Nopel yang dicetak oleh penerbit di Jambatan di Jakarta ini Telah mengalami 16 kali cetak ulang di tahun 2010 Nopel ini tergolong panjang dengan ketebalan 406 halaman Nopel ini berjenre fiksi romantis Dilansir dari laman Kemendikbud Nopel ini secara semantis mengungkapkan gagasan dasar yang dianggap menonjol Yakni ketidaksiapan mental untuk menerima kenyataan hidup Yang selanjutnya ada sinopsis dari Nopel Burung-Burung Manjar Nopel ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang yang bernama Teto Perjalanan hidupnya sangat likaliku dan penuh sejarah Teto adalah anak yang berkecukupan Kehidupan mereka masih terbilang aman dan sejahtera Ketika masa pemerintahan Belanda Tetapi hal itu sudah berlangsung lama karena datangnya Jepang ke Indonesia Ayahnya yang bernama Kapten Beraji Basuki Adalah seorang kepala Garni Sun II Ia menjadi burunan Jepang setelah pemerintah Belanda kalah oleh Jepang Dan kedudukan Belanda diambil alih ke Jepang Kehidupan rakyat Indonesia berubah drastis menjadi lebih tidak terkendali Ayah Teto ditangkap Jepang Sedangkan ibunya dijadikan gundik oleh salah satu tentara Jepang Rumah Teto dan keluarga diambil oleh Jepang Dan mereka harus mengungsi ke tempat yang lebih aman Dan membeli sebuah rumah kecil Hal ini membuat Teto benci kepada Jepang Nah semenjak itu Teto diasuh oleh keluarga Atik yang berada di Jakarta Seiring berjalannya waktu Teto memiliki hubungan spesial bersama Atik Karena mereka tinggal satu atap Jadi selama ini selalu berbarengan kemanapun Suatu hari Teto menerima surat yang isinya Agar menyuruh Teto pergi ke Jakarta Tetapi Teto tidak bisa karena sedang melaksanakan ujian akhir sekolah Setelah beres dengan ujian akhir sekolah Teto langsung berangkat ke Jakarta sesuai alamat yang ada di surat Karena sebelumnya Teto disekolahkan di Semarang Setelah sampai di alamat yang ada di surat tersebut Ternyata rumahnya seperti tidak berkonguni Kumuh dan semua pintunya terkunci dengan rapat Setelah beberapa lama datanglah seorang gadis yang umurnya di bawah Teto Ternyata gadis yang ada di depannya itu adalah anak dari sahabat papinya Dan Teto diajak oleh gadis tersebut ke dalam rumahnya Nah di belakang rumah Bu Antana Teto menangis terisek-isek Ketika diberitahu maminya pergi meninggal ke rumah karena Teto mendapat surat dari kepala Kenpei Tai yang menyuruhnya untuk memilih antara nyawa papinya atau ia menjadi seorang gulik Jepang Dan karena rasa cintanya kepada suami ia memilih untuk menjadi gulik Jepang selamanya Teto merasa marah karena maminya dijadikan gulik Jepang Semenjak itu Teto ingin Menjadi anggota KNIL ia bertemu dengan Mayor Van Bruegen yang dulu mencintai ibunya Teto mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota KNIL dan setelah mendapat persetujuan dari sang komandan Ia akan dijadikan oleh penandua setelah beberapa bulan Semenjak itu Teto sibuk dengan urusannya Namun di hatinya tetap terkenal keluarganya dan keluarga Bu Antana terutama Atik Dan Atik sendiri kini menjadi sekretaris pemerintah Indonesia Seperti katanya dulu ia akan berbakti kepada negara Suatu hari Teto pergi ke rumah Atik Tetapi tidak ada siapa-siapa dan keadaan rumahnya dikunci Dan Teto menemui surat di dekat semak-semak yang isinya mengabarkan Kalau Atik keluarga kini sudah mengabdi kepada negara Indonesia Nah Teto dan Atik terpisah oleh dunia yang berbeda Hubungan mereka juga menjadi renggang karena dunia mereka sudah berbeda Atik sudah menaruh hati kepada Teto dan berharap Teto akan melamarnya Namun ini tidak pernah terjadi Atik sudah menikah dengan seorang ahli geologi bernama Jana Mereka sudah dikarunai tiga anak yang diberi nama Teto, Padmi, dan Chris Nah Teto dipertemukan kembali dengan ibunya yang ternyata masih hidup dan berada di rumah sakit jiwa di Magelang Walaupun Per Rugen tidak menikah dengan ibu Teto Namun rasa cinta tetap besar Tak lama kemudian ibunya meninggal Perang pasca kemerdekaan telah usai Teto meninggalkan Indonesia untuk belajar di luar negeri Dan saat ia kembali ke Indonesia ia menjadi seorang direktur sebuah perusahaan minyak Sebuah momen yang tepat ketika Teto kembali ke Indonesia Ternyata Atik akan melakukan ujian tesisnya tentang burung manjar Teto menghadiri ujian tersebut bersama tamu undangan lain Ia masih terpesona ketika melihat Atik berada di atas podium untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh para penguji Tanpa disadari Atik juga melihat Teto di antara tamu undangan Selepas ujian Atik menghampiri Teto yang menginap di salah satu rumah temannya Temuan keduanya adalah pertemuan yang sangat dirindukan seperti kekasih yang lama tidak berjumpa Pertemuan hari itu mengawali keakraban antara Teto, Atik, Jana, dan ibu Antana Keakraban di antara Teto dan keluarga itu terjalin dengan amat baik Mereka saling bercerita tentang keadaan masing-masing Dan Teto dikenalkan pada tiga anak Atik Suatu ketika ayah Jana yang sedang sakit ingin anaknya pergi naik haji Permintaan yang sulit karena sebelumnya Jana dipecat dari perusahaan tempat ia bekerja karena suatu alasan Akhirnya Jana dan Atik pergi haji bersama-sama Namun pesawat yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan di Kolombo, Sri Lanka Ayah Jana meninggal tidak lama setelah kejadian itu Kini Teto memiliki peninggalan Atik yang berharga yaitu Teto Kecil, Padmi, dan Kris Yang selanjutnya ada menurut para ahli Beberapa pengamat sastra seperti H.B. Jasin Berpendapat bahwa novel itu bernada humoristis kadang-kadang tajam mengiris Ia menganalisis dan mengejek diri tertanggung-tanggung Suatu tanda kedewasaan jiwa Bahasanya segar dan gurih Ngelotok dan kontemporer Isinya penuh pengalaman dahsyat, keras, dan kasar Tetapi juga romantik Penuh kelembutan dan kemesraan Pendapat lain, Jakob Sumarjo mengatakan bahwa Nilai buku itu terutama terletak pada keberanian pengarang Untuk mengisahkan konflik jiwa seorang anti-republik Pada masa revolusi Di sisi lain, pengarang juga menampilkan kehidupan Ketarakan NIL secara humor dan kadang-kadang tersolip Ejekan yang penuh kejutan Yang selanjutnya ada ulasan tentang kelebihan Setelah saya membaca novel ini Saya tahu bahwa tidak semua pasangan akan hidup bersama Nah, narasi pada novel ini begitu detail Dan akhir cerita dari novel ini sulit ditebak Judulnya memberi kesan yang cukup aneh Untuk mendeskripsikan cerita tentang percintaan hingga penjajahan Yang selanjutnya ada kekurangan dari novel ini Yaitu ketika bagian kedua dan ketiga Jedahnya sangat panjang Meskipun dijelaskan sedikit pada bagian ketiga Tetapi tidak dijelaskan secara detail Bagaimana teto kecil menjadi teto dewasa Dan itu membuat pembaca merasa bingung Banyak juga kata-kata menggunakan bahasa Jawa dan Belanda Ini membuat saya sebagai pembaca itu merasa bingung Yang selanjutnya ada kesimpulan dari novel burung-burung manyal Nopel ini memiliki nilai sosial dan nasionalisme Hujud dari nilai sosial pada novel ini Ialah berupa norma-norma dalam kehidupan masyarakat Contohnya menghormati orang yang lebih tua Menghormati wanita Menghormati suami Dan tidak boleh melanggar adat istiadat yang sudah ada pada daerah tersebut Nah hujung nasionalisme pada novel ini Ialah budi pekerti yang sangat lufur Watak yang sangat bagus Nilai-nilai yang sangat membantu untuk keperibadian Dan hubungan nilai sosial dan nasionalisme Adalah saat mereka memerangi masalah kemiskinan Terus penyelewengan yang dilakukan dalam bentuk korupsi Pola kehidupan rakyat dan nepotisme Sekian yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kekurangan Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih